KOR PASUKAN KAS KOR PASUKAN KAS atau PASKAS merupakan salah satu pasukan khusus Indonesia yang berasal dari TNI Angkatan Udara. PASKAS dibentuk pada 17 Oktober 1947. 13 orang dipilih untuk terjun ke Kota Waringin dalam rangka membantu perjuangan rakyat di Kalimantan. Pembentukannya dilakukan setelah Gubernur Kalimantan, Insinyur Pangeran Muhammad Nur, mengajukan permintaan kepada AURI agar mengirimkan pasukan payung ke Kalimantan. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi PASKAS TNI AU berdasarkan keputusan Menteri tanggal 12 Oktober 1967. Operasi Kota Waringin sendiri menjadi catatan sejarah sebagai operasi pertama pasukan payung di Indonesia. Setelah pembentukannya, berikut ini beberapa operasi terkenal yang pernah dilakukan PASKAS TNI Angkatan Udara. 1. Penumpasan RMS, DITII, dan PRRI atau Permesta Muncul gejolak perlawanan ketika Indonesia baru merdeka. Perbedaan visi dan misi membuat sejumlah kelompok memilih caranya sendiri, termasuk DITII. Ketika itu terjadi pemberontakan di Jawa Barat. Tak hanya di Jawa Barat saja, PASKAS TNI AU juga mengerahkan satu kompi untuk penumpasan Republik Maluku Selatan RMS pada 1952. Operasi selanjutnya juga berkaitan dengan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia PRRI di wilayah Sumatera. 2. Operasi TRIKORA Operasi ini merupakan rangkaian usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menggampungkan wilayah Papua bagian Barat. Ketika terjadi gejolak yang panas tentang status Irian Barat, PASKAS TNI AU ikut ambil bagian untuk melakukan sebuah operasi. Mereka membantu operasi yang sering disebut dengan TRIKORA. Sekitar 532 personil PASKAS dikirim menuju Irian Barat. Setelah beberapa kali melakukan penerjunan, terdapat kisah heroik. Kali pertama bendera merah putih dikibarkan di Irian Barat oleh pasukan PASKAS. Total dilakukan 9 kali penerjunan yang dilakukan PASKAS selama operasi TRIKORA. 3. Operasi DUIKORA Operasi DUIKORA dilakukan saat Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Berbeda dengan operasi sebelumnya yang bergabung dengan pasukan lain, kini PASKAS melakukan operasi tunggal penerjunan. Jumlah personil yang gugur atau hilang selama operasi ini sejumlah 83 orang, dengan 117 tertangkap dan terluka. 4. Operasi Seroja Operasi ini dilakukan oleh PASKAS pada 7 Desember 1975 di Timor Timor, kini Timor Leste. Dalam operasi ini, PASKAS tak berfungsi sebagai pasukan pemukul, hanya untuk pengendali tempur, pengendali pangkalan, dan membentuk pangkalan udara. 5. Operasi Trisula dan Operasi Saber Kilat Operasi Trisula merupakan lanjutan dari pembersihan gerakan 30 September 1965. Operasi ini dilakukan pada 1967 di Blitar, Jawa Timur. Sedangkan operasi Saber Kilat merupakan untuk meredam pergejolakan di Kalimantan Barat. Pergejolakan itu terjadi karena dimotori kelompok yang dikenal dengan PGRS, atau Pasukan Gerilia Rakyat Sarawak, dan Pasukan Kalimantan Utara Paraku. Itulah beberapa operasi yang pernah dilakukan Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara. Terima kasih telah menonton!